PT Bank Sentral Asia TBK merombak susunan kepengurusan dan resmi memiliki dua wakil presiden direktur. Hal itu berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa FM Indonesia terhitung sejak 3 Oktober 2019. Direktur BCA Suwinyo Budiman yang sebelumnya bertanggung jawab atas bisnis kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, individual customer business development, dan business wealth management naik menjadi wakil presiden direktur menemani Arman Wahyudi Hartono. Selain itu, Inawati Handoyo efektif menjabat sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan menggantikan suburtan.